Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo mengungkapkan pemerintah dan Bank Indonesia memutuskan untuk mengesampingkan teguran dan saran dari IMF untuk mengatur sektor moneter tanah air. Peri menilai secara teori IMF lebih pintar dalam sektor moneter. Namun Peri mengklaim pemerintah dan Bank Indonesia lebih berpengalaman dalam mengelola kebijakan moneter. Oleh karena itu, menurut Peri, Indonesia memiliki cara sendiri untuk mengatur sektor moneter, bahkan seringkali Bank Indonesia melakukan kebijakan yang di luar pakem. Peri mencontohkan, Bank Indonesia tidak terpaku pada instrumen suku bunga saja dalam melakukan antisipasi terhadap kenaikan inflasi global. Bank Indonesia juga menggunakan langkah stabilisasi nilai tukar rupiah untuk menjaga agar inflasi barang impor tidak naik signifikan. Selain itu, menurut Peri, Bank Indonesia juga bersama pemerintah menekan inflasi pangan melalui tim pengendalian inflasi. Menurut pengalamannya, instrumen suku bunga tidak serta-merta bisa menjinakan inflasi. Kita merupakan, menurut pengendalian inflasi kelemahan yang tidak naik. Kita harus menginjakan kapasitas dikontakan. Kita harus memiliki kesejaan dan finansial stabilisasi. Tapi kita juga harus memiliki kesejaan ekonomi. Kita harus dapat memiliki kesejaan global. Kenapa? just open monetary policy not only using interest rate but also exchange rate policy we don't care about what the MFC to be thankful what we do is you know smarter but we are more experience I will tell you you may be smarter but we are more experience